Fakta baru kasus tabrak lari mahasiswi Cianjur Selfie Amalia Muncul keterangan bahwa pelaku tabrak lari selfie adalah pengendara Pajero Sport dengan nomor polisi 8-15-33 Fakta itu diungkap kuasa hukum terdakwa Sugeng, Yudi Junaedi, saat dihubungi via ponselnya, Kamis, 9 Maret 2023 Adanya dugaan fakta itu berdasarkan keterangan Yusandi Sopir Angkot yang kendaraannya tepat di depan sepeda motor korban Sebelum akhirnya korban jatuh dan tewas terlindas mobil, kata Yudi Dalam keterangannya, Sopir Angkot itu mengungkapkan kendaraan yang melindas korban hingga tewas merupakan mobil Pajero warna hitam Sopir Angkot ini, kami yang menemukan Sementara penyidik sangat kesulitan untuk mendapatkan keberadaan Yusandi ini Padahal, Yusandi ini merupakan saksi kunci Ucapnya, Yudi menjelaskan Dalam keterangannya, saksi kunci tersebut mendengar suara, berat Suara itu terdengar setelah beberapa detik angkot yang dikendarainya berpapasan dengan mobil Pajero warna hitam Berdasarkan keterangan itu, kami melakukan penelusuran terhadap mobil Pajero yang diduga menjadi penabrak selfie Amalia Nuraini hingga tewas di lokasi kejadian Ucapnya, hasil penelurusan CCTV dan sejumlah saksi yang dikonfirmasi Mobil Pajero berada di rangkaian rombongan polisi kepolisian yang tengah melakukan tugas negara ke TKP Wawan Mobil Pajero itu diketahui berplat nomor dinas polisi, yakni 8.15.33 Yang merupakan kendaraan dengan plat nomor dinas milik Kasat Reskrim Polres Cianjur Katanya, Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Septiawan Adi Belum memberikan keterangan lebih lanjut saat dikonfirmasi tribun jabar terkait adanya terkait fakta baru tersebut Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya